Saya melihat ada suatu keperwujudannya, tapi yang lebih jaminan satu, dia pakai jumlah hitam, kayak dapkulah dengan dapkulah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam ini, saya mau mencoba menguat tentang misteri. Kalau bahasa ketindihan, bahasa Jawa itu ketindihan. Kalau bahasa ilmiahnya itu selip paralisis? Selip paralisis. Selip paralisis. Kalau nggak salah ya? Jadi, itu selip paralisis atau bahasa ilmiahnya atau bahasa kitanya itu bahasa Jawa, ketindihan atau bahasa Sundanya irep irep. Itu kan, jadi kalau yang saya ketahui, fenomena irep irep, saya coba dulu untuk mendeskripsikan tentang fenomena irep irep atau ketindihan. Nah, itu kalau yang saya ketahui dari berbagai sumber yang insya Allah terpercaya itu, ada suatu keterangan bahwa dalam suatu hadis bahwa yang namanya ketindihan itu irep irep itu adalah gengguan atau daripada anarkis setan. Ketika manusia sedang tidur. Nah, jadi ketika seorang manusia, ketika seseorang tidur tanpa dibarengi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitu ada indikasi gangguan setan. Jadi, mereka bisa memperdaya seseorang ketika tidak terpercaya dengan doa-doa atau zikir yang kita bacakan sebelum tidur. Namun, ada kasus juga yang mengisahkan bahwa ada seseorang ketika tidur, dia sudah memenuhi standarisasi, SOP sebelum tidur. Dia berwudul, lalu berdoa sesuai dituntunkan, namun irep irep itu masih tetap berjadi. Nah, jadi itu, jadi celahnya di mana? Nah, terus untuk itu, untuk keterangan berikutnya, ada dari sisi medis, katanya dari dalam sisi medis itu adanya salah posisi ketika tidur, sehingga ada urat yang kepencet. Seperti itu, jadi sejauh mana lah ini keterkaitan irep irep antara gangguan gaib atau gangguan medis gitu ya, dengan adanya penakanan di salah satu urat di belakang leher ketika tertidur. Nah, kalau salah, kalau ini mah, salah tidur gitu ya, salah tidur, salah posisi. Jadi, saya ingat terjadi irep irep. Nah, saat ini saya sedang ditemani dengan saudara Pauji ya. Nah, teman kami ini juga salah satu di antaranya yang mengalami gangguan irep irep atau ketindihan. Nah, untuk itu, saya coba untuk sesi wawancara dulu, sebelum nanti masuk ke sesi pendeteksian, lebih jauh gitu, seperti itu. Nah, gimana nih, bro, bro, udah berapa lama itu urup-urup yang kamu alami itu? Ya, kalau yang saya rasensi itu udah lama sih. Bahkan ketika saya kecil gitu, masih umurnya, umurnya SD lah, SD, SD, SMP, SMP itu sudah sering merasakan. Sampai sekarang ini pun juga udah di umur sekitar 20-an lagi, terus juga masih suka merasakan. Ya, saya heran gitu. Kenapa sih, kok bisa sih? Kok sering gitu? Karena kalau ketika saya survey ke orang lain, itu mereka ketika saya tanya itu, bahkan mereka itu ada jarang irep irep gitu, atau jarang ketindihan gitu. Ya, kalaupun ada, paling mereka cuma satu kali atau dua kali dalam semurdup. Nah, yang anehnya, yang parahnya lagi, disini saya merasakan irep irep itu ketika dari kecil sampai sekarang, sering banget gitu. Dengan frekuensi itu, parah banget dalam maksudnya. Nah, itu saya heran ya, itu kok bisa, kenapa gitu. Biar kita akan mencari tahu penyakitannya kenapa ya di sesi pendeteksiannya. Itu aja sebenarnya. Terus itu ketika kamu sedang tertidur itu, sensasi apa yang dirasakan ketika ketindian atau irep irep itu? Apakah ada arsa sesak, ketika sesak, atau ketika tertidur itu susah untuk mengucapkan doa, atau apa seperti apa gitu sensasinya? Kalau yang saya alami ya, berhubungnya seringnya gitu, ya irep irep itu ya ibaratnya udah teman gitu. Namun disini yang saya rasakan itu, irep irepnya itu ya, ketika tidur, tiba-tiba pikiran tersadar ya. Dan disitu terjadi, sudah mulai terjadi, ibaratnya rasa atau rasa tidak, rasa berupa sesak biasanya itu sesak. Disini masih, biasanya kalau irep irep itu masih bisa bernapas ya, tapi sesak banget gitu ya, sesak. Mungkin ada juga yang mungkin berbeda atau apa gitu, misalnya yang beda juga sih kalau menurut saya. Tapi disini yang saya rasakan itu yang pertama sesak, yang kedua itu sulit, apa, sulit berpecat kata ya, sulit bersuara. Kalau bersuara itu, pokoknya susah banget, kalaupun kita misalkan berteriak nih, wah, wah, itu nggak bisa. Tenggolkan itu nggak bisa bersuara gitu. Terus yang ketiga itu, badan, seluruh badan itu, bahkan hampir seluruh badan itu susah buat digerakin, susah buat bergerak gitu. Nah, itu yang saya katakan itu sih, namun ada juga sih beberapa kasus juga yang saya tanyakan ke orang-orang sih, katanya ketika mereka baru itu, jadi mereka itu jadi melihat cosok gitu. Di balik rukun itu, ya mereka seperti melihat ada satu makhluk gitu yang menindih mereka gitu, atau mungkin berbeda-beda sih. Makhluknya itu seperti apa, seperti itu, pasti beda-beda sih. Ya, paling itu sih, kalau misalkan berdoa sih masih bisa dalam hati sih, kalau saya ya, kalau saya sih masih bisa. Biasanya, solusinya itu ya ketika saya erup-erup itu, yang pertama itu membaca doa, ya baik itu ayat kursi, ya, atau aliklah, sekolah binas gitu. Itu, itu solusi pertama sih kalau menurut saya sih. Ya, misalkan kalau misalkan parah-parah banget, ya, udah mungkin juga sih, pasti ada berhentinya gitu. Kalau misalkan lama banget gitu, pernah juga sih lama banget, erup-erup lama banget gitu. Ya itu paling saya terus berdoa, terus badan, si badan saya itu berusaha buat mengebrak, itu menggerakin, digerak-gerakin gitu ya. Ya itu solusinya sih, kalau menurut saya sih, yang sudah sering saya alami sih, itu sih berdoa sama menggerak-gerakan kaki terutama ya. Terus, kaki itu disini masih bisa bergerak, kalau bukan sedikit-sedikit itu masih bisa bergerak. Cuman, yang saya coba sih, kaki dulu yang digerakin, kalau tangan itu udah gak bisa digerakin, apalagi badannya itu udah gak bisa. Kalau kaki itu masih bisa kaki, itu sih kalau menurut saya, solusi berdoa dan juga berusaha menggerak-gerakkan badan, supaya bebas dari gangguannya gitu. Itu sih, berarti memang. Itu, kamu kalau terjadinya erup-erup itu, ketika tidur siang apa, ketika tidur malam gitu? Tidak menang waktu siang atau malam, waktu pagi sih itu, erup-erup bisa terjadi, kapan saja sih kalau menurut saya, yang saya alami gitu sih. Kadang tidur malam juga saya sering, tapi disini yang sering itu tidur siang. Tidur siang, sering itu erup-erup. Kalau malam itu jarang-jarang lah, tapi suka anda gitu. Oke, jadi guys, tadi sesi wawancara ya, jadi dari kesimpulan yang dari semua yang diutarakan teman kami ini, jadi erup-erup itu terjadi di berbagai kondisi, tidur tidak di malam hari aja, tapi di siang hari juga, dia sering merasakannya. Nah, dari sini, saya menangkap ada sinyal-sinyal juga. Sinyal-sinyal yang memang, bagi orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan. apa namanya, sinyal-sinyal ini keterkaitannya dengan apa, apakah medis atau non-medis gitu. Untuk itu, saya tidak akan mensuggesti apa-apa ya. Saya coba untuk membacakan satu doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada teman kami ini. Apakah itu gangguan dari balok astral atau memang itu memang tidurnya salah. Kalau saya lihat, ada sesuatu yang memang beda gitu ya. Ada something wrong gitu lah, something wrong gitu kan. Something wrong, jadi Saya coba untuk menguak masalahnya di mana gitu. Oke, saat ini saya akan coba untuk membacakan beberapa doa. Nanti, nanti kamu sendiri yang bisa merasakan. Nanti, nanti kalau ada suatu pergerakan atau apa. Biarkan saja, biarkan saja. Ikuti saja, alurnya kemana. Seperti itu. Oke, untuk sesi kali ini, teman-teman, kita mau coba untuk mendeteksi sejauh mana keterkaitan rup-rup itu. Apakah ini hanya sisi menis saja atau memang ini ada keterkaitannya dengan gangguan-gangguan balok astral. Seperti itu. Kemudian, siap? Kamu hanya dengarkan doa saya. Diam, saya akan membacakan berapa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina muhammad. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina muhammad. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina muhammad. Ya Allah, Ya Allah, yang maha mengetahui. Ya Allah, yang maha mengetahui. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Maupun yang nampak. Maupun yang nampak. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina muhammad. Allahumma sallimu ala nabiyina muhammad. Kepadamu ya Allah. Untuk diperlihatkan. Untuk diperlihatkan. Kepada hamba. Kepada hamba. Fenomena urup-urup. Fenomena urup-urup. Yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Menimpa hamba. Menimpa hamba. Perlihatkanlah ya Allah. Perlihatkanlah ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. 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 Siap. Kalau ada pergerakan, ingin menarik kamu, ikutin saja. Tapi kalau tidak ada pergerakan apa-apa, berarti tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini tidak ada rekayasa, guys. Asli ini. Tidak ada settingan, tidak ada rekayasa. Tidak disuruh-suruh, tidak ditekan-tekan. Asli. Ikuti-ikuti saja, ikuti. Kemana? Ikuti saja. Ikuti saja. Ikuti saja. Terus. Ikuti. Terus. aku buka aja yang namanya Oh ya Oh ya sebentar saya mau lihat-lihat ke dalam Wah itu guys udah kebawahan aja saya melihat ada suatu bentuk perwujudannya dari makhluk-makhluk makhluk astral tapi yang lebih dominan satu dia pakai jubah pakai jubah hitam kayak Dracula gitu kayak Dracula jubah Dracula jadi berdiri itu Insyaallah ini sosok yang selama ini mengganggu saudarai kami ini nah saya mau coba kunci dia biar nggak kemana-mana nanti setelah itu nanti kita coba kuat kita tanya-tanya kita melunisasi seperti itu dan selamat menikmati Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim saya baru beres menguji dia untuk sesi selanjutnya kita tanya-tanya dia untuk proses merimisasi ya mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil informasinya oke ikuti terus tayangan ini guys jangan kemana-mana ada sosok yang suka mengkabung teman kami berapa lho saya agak mengganggu anak saya cuma mengganggu anak itu anak buah anda itu di kamar sekarang posisinya ada berapa anak buah anda